Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV Pemirsa, keberadaan benda cagar budaya di Jawa Tengah rentan beralih fungsi Hal ini lantaran keberadaan tim ahli cagar budaya di Kabupaten Kota Jawa Tengah masih minim Menjadi bagian sejarah yang harus dilesarikan sebagian warisan untuk anak cucu kelak Nyatanya perhatian pemerintah daerah Jawa Tengah terhadap benda cagar budaya masih minim Hal ini terlihat dari seluruh 35 kabupaten kota di Jawa Tengah Baru setengahnya yang telah memiliki tim ahli cagar budaya Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, Sukrone, dimengatakan Pemerintah daerah memiliki peranan penting untuk turut menjaga benda cagar budaya Dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah Baru 17 kabupaten kota yang telah memiliki TACB termasuk kudus Masih minimnya TACB mengakibatkan banyak benda cagar budaya yang beralih fungsi Terutama BCB memiliki perorangan yang dijual Padahal adanya TACB dapat melindungi dan mengkaji potensi cagar budaya di masing-masing wilayah Mengingat berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 2010 Cagar budaya harus melalui penetapan Harus diurang semua pihak gitu ya Nah kemudian juga harus membentuk tim ahli cagar budaya di masing-masing daerah Ada beberapa daerah-daerah yang dari 35 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah Itu barunya sekitar 17 Yang sudah punya TACB Yang lainnya belum Yang 18 belum Gimana mereka punya komitmen Sedangkan di dalam Undang-Undang No.11 2010 Bahwa cagar budaya itu harus melalui penetapan Kalau tidak ada tim ahli cagar budaya Gimana mau menetapkan sebagai cagar budaya Nah itulah kelemahan dari pelestarian cagar budaya kita Makanya harus ada komitmen dari pemerintah daerah setempat Sukron Hamdani, Simpang 5TV, melaporkan